Mari kita dengar sebuah kotba menarik yang mengandung nilai kebenaran dari salah satu pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehua, Gerrit Luz, berikut ini. Banyak agama mengaku mereka memiliki kebenaran, tapi ajaran mereka justru saling bertentangan. Karena mereka begitu, apakah itu berarti kebenaran itu relatif dan tidak mutlak? Tidak, kebenaran itu tidak relatif, tapi mutlak. Orang yang bilang kebenaran itu relatif bukan hanya relatif salah, tapi benar-benar salah. Pertanyaannya adalah, apakah saksi Yehua mengajarkan kebenaran? Bahasan video ini adalah, meskipun Mr. Gerrit Luz mengatakan sebuah kebenaran, tetapi faktanya, apa yang saksi Yehua ajarkan bukanlah kebenaran. Untuk buktinya, saksikan terus video ini, agar Anda tidak gagal paham. Jika Anda mempelajari doktrin saksi Yehua dengan cukup mendalam, maka Anda akan tahu, bahwa pemimpin saksi Yehua tidak saja mengaku memiliki dan mengajarkan kebenaran, tetapi setiap saksi-saksi Yehua juga menganggap organisasi ini sendiri adalah kebenaran. Misalnya, ada seorang saksi Yehua yang keluar dari keanggotaan organisasi menara pengawal, maka orang yang keluar itu disebut meninggalkan kebenaran. Nah, apa buktinya saksi-saksi Yehua tidak mengajarkan kebenaran, karena mengajarkan doktrin yang saling bertentangan? Kita perhatikan sebuah informasi dari situs resmi saksi-saksi Yehua, jw.org, yang berjudul Kenapa saksi-saksi Yehua mengubah beberapa ajaran mereka? Kami selalu menggunakan Alkitab sebagai satu-satunya dasar kepercayaan kami. Jadi, kami menyesuaikan kepercayaan kami seraya pemahaman Alkitab kami semakin jelas. Catatan Kaki mengatakan, Kami tidak menutup-nutupi berbagai perubahan atas pemahaman kami tentang Alkitab. Malah, kami mencatat dan memberitahukannya kepada orang-orang melalui bacaan kami. Untuk melihat contohnya, silakan kunjungi perpustakaan online menara pengawal kami dan ketik pengertian yang diperjelas pada kotak pencarian. Akhir catatan Kaki Perubahan seperti ini sesuai dengan prinsip Alkitab di Amsal 4 ayat 18. Jalan orang-orang adil benar adalah seperti cahaya terang yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Sama seperti cahaya matahari yang perlahan-lahan semakin terang dan memperjelas pemandangan, Allah memberikan pemahaman tentang kebenaran secara perlahan-lahan pada waktu yang dia tentukan. Sesuai nubuat Alkitab, Allah mempercepat penyesuaian ini selama zaman akhir. Nah, di bagian ini, saksi-saksi Yehua memanfaatkan Amsal Pasal 4 ayat 18 sebagai sebuah pembenaran adanya suatu perubahan ajaran. Dan untuk membuktikan pembenaran saksi Yehua itu, hanyalah sebuah omong kosong. Maka saya sudah membahasnya di video nomor 26, yang link videonya ada di kolom deskripsi. Seharusnya, perubahan-perubahan seperti ini tidak membuat kita heran atau khawatir. Para penyembah Allah zaman dulu juga pernah salah dalam memahami atau mengharapkan sesuatu, dan mereka perlu menyesuaikan pandangan mereka. Musa pernah menawarkan diri sebagai pembebas bangsa Israel. Tapi, Allah baru memberikan tugas itu 40 tahun kemudian, sesuai jadwalnya. Para rasul tidak memahami nubuat tentang kematian dan kebangkitan Mesias. Beberapa orang Kristen abad pertama salah mengira kapan hari Yehua datang. 2 Thessalonica 2 ayat 1 dan 2 Belakangan, Allah mengoreksi kesalahpahaman mereka. Kami berdoa agar dia terus mengoreksi kami juga. Nah, di bagian ini, saksi-saksi Yehua kembali memberikan sebuah pembenaran untuk membuktikan bahwa Musa, para rasul dan orang Kristen juga pernah salah sehingga mengubah pemahamannya. Oleh karena itu, menurut saksi-saksi Yehua adalah hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan jika ada ajaran saksi Yehua yang berubah. Dan untuk membuktikan bahwa argumen pembenaran saksi Yehua itu hanyalah sebuah omong kosong, dan sekaligus sebuah pembodohan, maka saya akan membahasnya di video nomor 198. Nah, untuk membuktikan bahwa ajaran saksi Yehua yang berubah-ubah itu saling bertentangan, sehingga tidak masuk akal, saya berikan sebuah kutipan dari publikasi terbitan Menara Pengawal berikut ini. yang membahas tentang ajaran kehadiran Yesus secara tidak terlihat dan ditahtakannya Kristus sebagai Raja. Dan menurut ajaran masa kini, Yesus telah hadir dan bertahta di sorga sejak 1914. Padahal, dulu Charles Russell sebagai pendiri organisasi ini, mengajarkan bahwa Yesus sudah hadir sejak tahun 1874, dan menjadi Raja di surga sejak tahun 1878. Berikut adalah kutipannya. Berdasarkan gagasan bahwa peristiwa-peristiwa abad pertama, mungkin sejajar dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan di kemudian hari, mereka juga menyimpulkan, bahwa jika pembaptisan dan pengurapan Yesus pada musim gugur tahun 29 Masehi, sejajar dengan awal kehadirannya, yang tidak kelihatan pada tahun 1874, maka masuknya ia ke Yerusalem sebagai Raja pada musim semi tahun 33 Masehi, akan menunjuk kepada musim semi tahun 1878, sebagai waktu ketika ia mulai berkuasa sebagai Raja Surgawi. Nah, marilah kita renungkan sejenak ajaran saksi-saksi Yehua, yang bisa berubah-ubah itu, sehingga saling bertentangan. Bagaimana mungkin tahun kehadiran Yesus bisa berubah-ubah, dan saling bertentangan? Adanya perubahan ajaran, berarti bahwa, pertama, ajaran Charles Russell dulu, tentang kehadiran Yesus itu adalah sesat, jika didasarkan pada ajaran saksi Yehua masa kini. Dan dengan demikian, kita juga patut bertanya-tanya, ajaran sesat apalagi, yang Charles Russell wariskan kepada saksi-saksi Yehua masa kini. Kedua, apakah Charles Russell akan dibangkitkan oleh Allah, jika dia pernah mengajarkan kesesatan? Jadi saat Mr. Gerrit Luz ngomong, banyak agama mengaku mereka memiliki kebenaran, tapi ajaran mereka justru saling bertentangan. Karena mereka begitu, apakah itu berarti kebenaran itu relatif dan tidak mutlak? Tidak, kebenaran itu tidak relatif, tapi mutlak. Orang yang bilang kebenaran itu relatif, bukan hanya relatif salah, tapi benar-benar salah. Kata Ibrani untuk kebenaran, emet, bisa berarti teguh, dapat dipercaya, stabil, atau setia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ajaran saksi-saksi Yehua itu, teguh, stabil, dan bisa dipercaya, atau setia, jika ajarannya bisa berubah-ubah dan saling bertentangan? Jawabannya, tentunya, dan ada hal lainnya yang dikotbahkan Mr. Gerrit Luce, yang mengandung kebenaran. Mari kita dengar berikut ini. Apakah kebenaran bisa berubah? Pertanyaan itu pernah diajukan oleh V. Rujero dalam bukunya, The Art of Thinking. Jawabannya adalah, tidak. Dia menjelaskan, kebenaran mungkin tampaknya berubah, tapi setelah diperiksa lebih teliti, kebenaran tidak berubah. Ya, kebenaran tidak pernah berubah. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan dari Mr. Gerrit Luce itu, yaitu kebenaran tidak pernah berubah sampai kapanpun. Lalu apa yang berubah? Pemahaman kita yang berubah. Hal ini dikatakan juga oleh Mr. Gerrit Luce berikut ini. Apakah kebenaran bisa berubah? Tidak bisa. Pemahaman kita tentang kebenaranlah yang perlu disesuaikan, karena pengetahuan kita bertambah. Tapi kebenaran itu sendiri tidak pernah berubah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah karena pemahaman kita yang berubah, maka adanya perubahan dalam ajaran saksi-saksi Yehua menjadi sah-sah saja. Jawabannya, Mengapa? Karena para pemimpin saksi-saksi Yehua mengaku, bahwa kebenaran yang mereka sampaikan itu bersumber dari Allah sendiri. Mari kita dengar pengakuan dari salah satu pemimpin saksi-saksi Yehua, yang mengaku publikasi mereka itu bersumber dari Allah. Sepanjang sejarah, Yehua selalu menyediakan makanan rohani untuk umatnya. Yehua juga selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan umatnya untuk melaksanakan tugas darinya. Pada zaman modern, Yehua memberikan makanan rohani melalui bacaan tercetak. Tapi belakangan ini, Yehua mulai menyediakannya secara elektronik. Nah, jika pemimpin saksi Yehua mengaku, bahwa publikasi yang mereka terbitkan itu diberikan oleh Allah sendiri. Dan kita tahu Allah adalah sumber kebenaran sejati, maka secara otomatis kebenaran yang disampaikan oleh Allah itu, tidak mungkin bisa berubah. Tetapi, jika faktanya apa yang diterbitkan oleh pemimpin saksi Yehua itu bisa berubah-ubah, maka berarti apa yang diterbitkan oleh pemimpin saksi Yehua bukanlah kebenaran, melainkan sebuah kepalsuan yang dibungkus dengan kata kebenaran. Jadi para pemimpin saksi-saksi Yehua sebenarnya adalah para pencatut nama Allah untuk membodohi 8,6 juta anggotanya. Para pemimpin saksi Yehua hanya mengaku-ngaku saja, bahwa mereka adalah wakil-wakil Allah di bumi. Dan kita tentunya sebagai orang Kristen, tidak ingin ditipu oleh 8 orang ini. Oleh karena itu, jika Anda seorang Kristen, yang menyaksikan channel ini, tolong share channel ini kepada saudara seiman Kristen lainnya, agar orang-orang yang kita kasihi, tidak terjerat oleh saksi-saksi Yehua. Tuhan Yesus memberkati.